selamat menikmati siapa di antara dua belasio di tahun naga 2024 ini yang benar-benar punya rejeki yang banyak sekali dan punya kesempatan untuk bisa mengumrohkan orang tuanya mungkin bagi kalian yang sudah merasa sukses banyak rejeki terus melihat orang tua belum umroh belum haji itu gimana gitu ya ada panggilan dalam hati untuk bisa mengumrohkan orang tua ya biar orang tua bisa menjalankan ibadah ke tanah suci mekah ya ke baitullah untuk bisa sholat beribadah di majidil haram di majidil apa itu majid nabawi dan melakukan ibadah ibadah yang selama ini sangat didapatkan oleh kaum muslimin ya kali ini kita coba akan readingkan siapa diantara 12 CEO ini yang akan bisa mengumrohkan orang tuanya di tahun naga 2024 dan nanti kita akan ambilkan 6 CEO ya yang benar-benar bisa mengumrohkan orang tuanya di tahun naga 2024 oke kita kocok kartunya dan coba kita reading dan kita bacakan bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan ditonton dari awal sampai akhir dan iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan Anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian semuanya kita ambilkan kartu yang pertama dan ini adalah kartu yang paling Anda tunggu-tunggu kartu ini adalah gambaran dari CEO yang punya karakter orangnya bekerja keras pantang menyerah orangnya enggak suka leha-leha enggak suka males-malesan tipikal orang yang suka nabung tipikal orang yang penuh semangat dalam memperbaiki kehidupan ini ke arah yang lebih baik penuh tanggung jawab terhadap dirinya sendiri terhadap keluarganya terhadap suami istri anak-anaknya tipikal orang yang sangat penyayang kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau ramalan tarot terawangan tarot yaitu si yukerbo ya ini adalah si yukerbo yang di tahun naga 2024 ini benar-benar bahagia karena bisa mengumrohkan orang tuanya yang selama ini dia pengen sekali mengumrohkan orang tuanya tapi belum punya dana lalu menabung sedikit demi sedikit akhirnya punya uang untuk bisa mengumrohkan orang tuanya ke Tanah Suci Mekah ke Baituloh oke kita akan ambilkan kartu yang kedua dan ini adalah kartu bahagia kalian karena bisa mengumrohkan orang tua anda syukur-syukur kedua orang tua anda bisa anda umrohkan bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan ditonton dari awal sampai akhir dan bagi anda yang nonton ini usahakan tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar biarkan teman-teman nonton sendiri biar hasil seru dan tidak miskomunikasi terhadap apa yang kami sampaikan kartu yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter orangnya sangat cerdas orangnya fleksibel orangnya suka berteman tipikal orang yang sedekah baik sedekah dengan pikiran tenaga maupun uangnya dan orangnya ini tidak sombong tipikal orang yang penuh perhatian penyayang romantis kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot yaitu Sio Ular ini adalah Sio Ular yang di tahun 2024 ini benar-benar bahagia sekali rezekinya sangat banyak sekali sehingga bisa mengumrohkan kedua orang tuanya bahkan dia sendiri juga membantu untuk mendampinginya ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah di Masjidil Haram terus bisa ibadah di Nabawi ke Medina kita ambilkan kartu yang ketiga dan ini adalah kartu bahagia kalian kami ingatkan untuk selalu menciptakan kebahagiaan walaupun kalian sekarang ini kurang bahagia galau dan segala sesuatu yang membuat anda cemberut ciptakan kebahagiaan karena dengan menciptakan kebahagiaan akan mendatangkan hal-hal baik hal-hal positif dan keajaiban makin happy makin hoki kartu yang ketiga dan ini adalah kartu yang paling anda tunggu kartu ini adalah gambaran dari Shio yang punya karakter orangnya sangat disiplin bekerja keras berkarismatik berwibawa inner beauty sangat kuat sekali tipikal orang yang sangat cerdas orangnya sangat luas terus orangnya penuh energi yang positif memancarkan hal-hal yang baik hal-hal positif kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot atau ramalan tarot prediksi tarot yaitu Sionaga ini adalah Sionaga yang ditahui naga ini bisa umrohkan kedua orang tuanya ke tanah suci mekah untuk bisa melihat kabah melihat masjid haram melihat majed nabawi dimana Rasulullah berada di sana oke kita akan ambilkan kartu yang keempat dan ini adalah kartu kalian bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana silahkan cek deskripsi disitu ada akun dana kami bank PCA maupun crypto bagi yang support kami lewat dana saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan saya doakan rejiknya belimpah kaya raya dan maksud dan hajat cita-cita terkabul dengan sangat mudahnya ya amin ya kartu yang keempat kartu yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter orangnya berwibawa orangnya disegani kawan maupun lawan tipikal orang yang gak suka gusak gusu tipikal orang yang melakukan segala sesuatu itu dipikirkan secara matang tipikal orang yang tegas tipikal orang yang bergerak cepat kalau ada tugas kalau ada pekerjaan tipikal orang yang tidak sombong juga tipikal orang yang sangat humble kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu Sio Macan ya ini adalah Sio Macan di tahun naga 2024 ini benar-benar bahagia karena bisa mengumrohkan orang tuanya baik mengumrohkan orang tuanya keduanya maupun satu-satu baik didampingi anda sendiri maupun didampingi oleh warga anda oke kita akan ambilkan kartu yang ke lima dan ini adalah kartu bahagia kalian karena bisa mengumrohkan orang tua anda itu ada sebuah bakti yang luar biasa sekali bagi seorang muslim karena kalau kita sudah bisa mengumrohkan orang tua rasanya gimana enak sekali seperti plong karena semua muslim itu cita-citanya salah satunya adalah ke baik tuloh tanah suci mekah untuk beribadah di sana bagi teman-teman yang pengen nyawer super tank silahkan bagi yang nyawer super tank saya ucapkan terima kasih bagi yang nyawer super tank saya doakan agar rezekinya belimpah kaya raya dan makmur amin kita ambilkan kartu yang kelima yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari shio yang punya karakter orangnya sangat menarik menawan tersorangnya itu sangat humble sekali mudah akrab dengan siapapun orangnya sangat lincah orangnya cerdik dan cerdas kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu shio gelinci ya ini adalah shio gelinci yang benar-benar usaha dia selama ini untuk mengumpulkan uang untuk bisa memujudkan impian orang tuanya untuk berangkat umrah sepertinya terwujud di tahun 2024 oke kita akan ambilkan kartu yang ke enam dan ini adalah kartu kalian kartu yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari shio yang punya karakter orangnya cerdas orangnya tidak suka bahasa pinter ngomong orangnya ngomongnya ceplos orangnya ini tipikal setia dengan pasangan setia dengan boss orangnya tidak mudah tergiur terhadap goda-godaan yang dia mau disupat suap orang lain gitu tipikal orang ini tipikal orang yang penurut tidak macam-macam orangnya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot yaitu shio anjing ini adalah shio anjing yang di tahun naga 2024 ini benar-benar bahagia bisa memberangkatkan orang tuanya ke tanah suci mekah untuk beribadah ke masjidil haram ke bayi tuloh apakah di luar shio ini bisa memberangkatkan umroh orang tuanya mas bisa jadi tapi kalau dilihat di kartu ini yang potensi besarnya shio kerbo shio ular shio naga shio macan shio kelinci shio anjing selamat khusus kalian yang benar-benar bisa memwujudkan impian orang tua anda salah satunya mengumprohkan mereka ke tanah suci mekah syukuri apa yang bisa anda lakukan kepada orang tua anda dengan begitu akan membuat diri anda semakin hidup penuh keberkahan dan rezekinya semakin dilipat gandakan itu acari dengan dari kami jika ada pertanyaan request silahkan tulis di kolom komentar dan jika anda belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share dan jika anda berkenan gunakan video ini sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman-teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencarahan bisa mendapatkan di channel ini bagi anda yang nonton dari awal sampai akhir saya doakan agar selalu sehat bahagia beruntung sukses kaya raya dan makmur amin ya selamat menikmati selamat menikmati